. Dari Aisyah Rodialohuanha, ia berkata, seorang laki-laki, banci, masuk menemui istri-istri Nabi Muhammad, dan para sahabat menganggapnya sebagai ghairu ulil irbah atau, orang-orang yang tidak punya nafsu kepada wanita. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk menemui kami sementara laki-laki banci itu bersama istri-istri beliau seraya mensifati wanita dengan berkata, wanita itu jika menghadap ke depan maka ia menghadap dengan empat lipatan, dan jika menghadap ke belakang maka ia menghadap dengan delapan lipatan. Maka Nabi Muhammad bersabda, ketahuilah, aku melihat orang ini, banci, mengetahui apa yang ada pada wanita, maka jangan sekali-kali ia masuk menemui kalian. Mereka pun akhirnya memakai hijab, hadis riwayat Buhari. Abu Bakar bin Al-Arabi menyatakan bahwa waria yang biasa masuk ke rumah Nabi itu bernama, Hit, sebagaimana disebutkan dalam Al-Kibas Fishar Hilmuadho. Beberapa pensyarah hadits menjelaskan bahwa lelaki banci yang biasa masuk ke rumah Nabi dan meminta makanan adalah seorang lelaki banci yang diduga masuk kategori ghairu ulil irbah atau lelaki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap wanita. Oleh karenanya dia diizinkan masuk rumah beliau, namun tatkala Nabi mendengar lelaki banci itu mensifati wanita dengan cara lelaki mensifati, Nabi melarangnya untuk masuk rumah. Jika tidak dipahami dengan benar, hadits ini bisa disalahgunakan sebagai legitimasi kaum homoseksual dan transgender, yaitu bahwa waria sudah ada sejak zaman Nabi dan Nabi tidak pernah menyalahkan. Nabi melarang waria itu masuk rumah karena ucapannya yang tidak sopan. Lebih dari itu, fikih klasik memang membahas masalah banci dan manusia berkelamin ganda. Memang benar bahwa banci dan manusia berkelamin ganda telah ada sejak zaman Nabi. Fikih klasik tulisan para ulama mashab juga telah membahas persoalan ini, namun homoseksual, banci dan kelamin ganda adalah tiga hal yang berbeda. Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan guna memahami hal ini. Yang pertama Hunsa, yaitu seseorang yang memiliki dua alat kelamin. Biasa diterjemahkan dengan hermaprodit, untuk hewan, atau interseks, untuk manusia. Fikih Islam klasik mengakui Hunsa bahkan ada fikih khusus Hunsa. Yang kedua, Muhantas, biasa diartikan banci atau waria. Muhannads adalah lelaki yang memiliki kelamin lelaki, tapi berperilaku mirip perempuan. Dalam hal ini, Muhannads dibagi menjadi dua. Pertama, Muhannads Beyal Hilkah, yaitu seorang lelaki yang memang sifat bawaan lahirnya seperti perempuan, cara bicara, gesture tubuh dan semua tingkahnya. Orang sering mengatakan, jiwa perempuan yang terperangkap dalam tubuh lelaki. Identifikasi jiwa dan perilakunya tidak selaras dengan biologikalnya. Para ulama menyatakan, meskipun sifat inbawaan lahir, dia tetap harus berusaha menghilangkan sifat itu dan menjadi lelaki. Muhannads jenis ini dibagi menjadi dua. Yang tetap memiliki syahwat terhadap wanita meski berperilaku seperti wanita dan yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita. Jika dia memiliki syahwat terhadap perempuan, maka statusnya sebagaimana lelaki pada umumnya dan berlaku atasnya hukum lelaki. Namun jika tidak memiliki hasrat terhadap wanita, dia dibolehkan bergaul bersama wanita. Bahkan Masab Hanbali menayamakan statusnya seperti mahram. Mereka dimasukkan dalam kategori goiru ulil irbah, lelaki yang tak memiliki syahwat terhadap wanita. Kedua, Muhannads yang dibuat-buat, yaitu seorang lelaki normal yang sengaja menjadi banci, meniru gaya bicara dan perilaku wanita. Jenis ini adalah Muhannads yang dilaknat sebagaimana dalam hadit selarangan bagi lelaki meniru perilaku wanita. Imam At-Tabari berkata, jika ada yang bertanya, dari sisi apa Muhannads dilaknat padahal semua itu adalah ciptaan Allah dan bukan usaha dari hamba sendiri? Bukankah semestinya celahan itu ditujukan kepada sesuatu yang bisa diusahakan? Ada pilihan melakukan atau meninggalkan? Kalau begitu, berarti bisa juga orang dicelak rena kulitnya, bau badan dan semua bagian organ tubuhnya. Maka jawabannya, laknat Nabi itu ditujukan pada sesuatu selain yang tidak bisa diubah. Muhannads dilaknat karena perilakunya yang kewanita-wanitan dan perilakunya yang mencoba menyerupai wanita, padahal Allah telah menciptakannya dengan wujud lelaki. Juga usahanya Unut mengubah bentuk yang Allah cipkan untuknya menjadi wanita, padahal dia bisa berperilaku sebagai lelaki. Demikian pula perilakunya yang dilarang berupa menyerupai wanita dalam hiasan dan pakaian. Nabi Muhammad saat melihat seorang waria tidak mencelah, kewariaannya, beliau pernah melihat waria memakai pewarna kuku pada kuku kaki dan tangannya, tapi membiarkannya. Sampai ketika beliau mendengarnya mensifati wanita dengan sesuatu yang beliau benci, padahal wanita saja dilarang mensifati seperti itu, apalagi lelaki. Lalu beliau menyuruh si waria keluar. Kalau saja celaan dan laknat itu ditujukan pada penciptaan asal seorang waria, tentu Nabi akan langsung menyuruhnya keluar dari rumahnya begitu melihatnya. Tapi beliau tidak melakukan itu. Hal yang dicela adalah ketika dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah.